hai oke assalamualaikum teman-teman bos bosku Nah di video kali ini kita akan membuat sebuah stop kontak ini anti-mati lampu ya jika lampu mati ini tetap masih bisa digunakan dan untuk bisa menyalakan lampu LED Hai Nah saya menggunakan lampu LED ini asli ya 10watt yang membutuhkan voltase 220 ya ini bukan lampu emergensi loh ya ini lampu asli yang membutuhkan tegangan PLN caranya kita tinggal colokan saja seperti menyolokkan sesuatu ya kemudian kita masukkan ini nah menyalakan coba perhatikan sekali nyolok dia menyala kemudian kita balik seperti ini ini dia mati kita balik mati selanjutnya kita balik lagi nah ini menyala kita lihat bawahnya tidak ada kabel yang tersembunyi teman-teman ya Nah ini sangat cocok untuk eh mungkin bisa diperlihatkan ke teman-teman ya stop kontak unik ya anti-mati lampu jika kalian curiga disini ada baterai saya ganti yang lebih besar ya untuk lampunya seperti ini nah ini lampunya yang lebih besar lampu tabung kita colokan yang seperti ini nah ini bisa berkedip tidak bisa menyala ya ini cuma berkedip-kedip nah cuma berkedip-kedip teman-teman ya kita balik kemudian kita balik lagi Oke yang bergabung eh mohon dukungannya like comment dan subscribe subscribe yang ingin tahu caranya ya ya oke oke langsung saja ke tutorialnya nah saya menggunakan sebuah stop kontak yang isi dua ya ini dua kita bongkar itu kita bongkar seperti ini kemudian bagian yang tengah-tengah itu apa namanya ground ya Iya groundingnya ini pilih groundingnya ini kita kita buang saja seperti ini Hai selanjutnya bagian yang satu ya bagian yang sebelah kita potong menjadi dua nah seperti ini nah untuk trik ini sangat cocok ya untuk teman-teman untuk menghibur teman-teman yang ada di rumah ya karena lampu stop kontak yang unik bisa menyala seperti tanpa listrik teman-teman jadi seperti ini kita potong tolong kemudian kita pasang lagi nah jadi intinya itu dikurangi ya dikurangi mungkin dua senti itu Iya mungkin dua sentian oke selanjutnya kita tinggal masukkan kabel ke lubang tegak tempatnya ya ini yang tempat kabel keluar ya atau input Nah kita pasangkan kabel seperti ini nah selanjutnya kita menggunakan sebuah baterai ini baterai tiga berapa ya baterai 3,7 ya kabel yang colokan itu kita sambungkan ke positif baterai nah seperti ini kabel yang dari colokan itu kita sambungkan ke positif baterai salah satu saja nah yang negatif baterai seperti ini masih ada perhatikan positif positif baterai kita sambung ke kabel colokan nah seperti ini untuk negatifnya nanti kita membutuhkan sebuah komponen lagi ya dari bekasan juga banyak nah ini komponen dari bekas trafo apa ya trafo charge HP ya trafo charger HP nah seperti ini itu ada S kemudian P F ya sekunder fanbag primer ya untuk F dan P kita jumper seperti ini untuk cara cara mencarinya silahkan lihat di video saya sebelumnya saya banyak mengunggah seperti ini ya membuat seperti ini kemudian saya menggunakan IRF Z44 kakinya kakinya adalah GDS saya kasih R100 ohm ya 100 ohm ke kaki G kemudian masuk ke kaki F dari trafo ya selanjutnya R1K 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 ke kaki G masuknya ke kaki S dari IRF Z44 seperti ini kita sambung dulu oke yang baru gabung simak videonya jangan lupa like komen dan subscribe ya Ini untuk positif teman-teman ya Positifnya kemudian kaki S dari IRFJ44 itu adalah negatif Dan selanjutnya bagian ini adalah output ya Output yang nyambung ke lampu Seperti ini teman-teman ya Ini nyambungnya ke lampu Itu kaki S ya sekunder Dari trafo Charger HP Nah seperti ini Oke kita pasang ke Stop kontak yang kita buat tadi Kita pasang di outputnya ya Output dari apa ya Dari GT nya Jadi ini adalah rangkaian GT menggunakan IRFJ44 Kemudian saya kemas di stop kontak Jadi apa ya kelihatan unik ya Stop kontak bisa menyala Tanpa Maksudnya kelihatannya itu tanpa bantuan dari luar ya Nah sebenarnya seperti ini Di dalamnya itu ada sebuah baterai 3,7V Selanjutnya ada rangkaian Mini inverter atau joltip GT Yang belum gabung di grup Facebook Yang belum gabung di grup Facebook Munggo Cari di Facebook nya Joltip GT Ada banyak skema di sana Nah seperti ini Kita tunggal tutup saja seperti ini ya Ini sangat cocok sekali untuk menghibur teman-teman di rumah ya Stop kontak tanpa aliran listrik Bisa menyalakan lampu ya Ini sangat cocok Kemudian ini kita pasang kembali ya Baut-bautnya ini kita pasang kembali Seperti ini Oke mohon bantuannya untuk klik komen subscribe teman-teman ya Komentar ayo komentar teman-teman Absen dulu dari mana Oke sangat mudah dipahami ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh